Hai nakama squad nah kembali gini di vlog nakama Aquatics jadi hari ini mimin lagi bersedih ya mimin lagi berduka karena salah satu ikan giant traveling yang mimin beli kemarin itu mati guys ya kamu bisa lihat sendiri sekarang tinggal dua ekor guys jadi kenapa satu ekor yang satu ekor itu bisa mati nih mimin ceritain di vlog ini ya nah jadi awalnya sih giant traveling ini kelihatan kayak ada bekas putih-putih buletan gitu guys kemungkinan sih ini white spot ya tapi jujur mimin kurang tahu ini gara-gara apa dan penyakit apa terus sehari kemudian dia itu berenangnya terbalik gini guys nah mimin kan bingung ya ini gara-gara apa gitu kalau mimin lihat itu katanya karena gelembung renangnya guys nah awalnya itu kelihatan berenang terbalik karena kayak males doang gitu nah ya balik lagi tapi semakin lama dia itu semakin sering untuk badannya terbalik guys jadi apa ya jadinya bukan kayak ikan pada umumnya dan mimin jadi was-was gitu ini kenapa dia berenangnya miring-miring bahkan terbalik guys dan dia sering diem gitu kayak di suatu tempat kayak gini nih nah mimin jadi pusing kan nah beberapa saat dia itu berenangnya kayak gini guys dia berusaha berenang secara normal ya tapi kayak gak seimbang gitu guys tuh dia berusaha berenang normal kemudian miring dan terbalik dan akhirnya mencoba lagi tapi kayak kesusahan gitu guys nah mimin kasihan ya cuman mimin bingung gitu harus berbuat apa nah sesekali dia kayak berhasil berenang gini guys apalagi ketika dia dipancing atau dikejar-kejar sama si leobarbus ikan leobarbus nah tuh dia berenang kayak agak-agak miring-miring gini dan akhirnya terbalik guys tuh dan mimin coba kasih garam ya eh siapa tau itu mencegah penyakit ikan atau white spot ini guys ya sebenernya perlu heater dan kalau perlu anti-itch yang metil biru itu tapi mimin lagi gak ada gitu sehingga mimin juga bingung ini akhirnya karena apa ya adanya garam ya mimin pakai garam ikan gitu kan sekaligus ini bisa apa ya membantu dia beradaptasi gitu mungkin mimin karena ini airnya terlalu tawar terlalu tawar gitu kan sehingga mimin kasih garam supaya kadar saling tasnya naik lagi gitu tapi kayaknya gak membantu guys singkat cerita mimin pakai alat yang ada di rumah ya termasuk aerator ini guys nah mimin berusaha sebisa mungkin ya set pengetahuan mimin juga itu bantu dia berenang secara normal dan airnya itu di rendahkan guys supaya dia berenangnya bisa normal kembali nah ini dia berenangnya terbalik guys nah mimin coba balik lagi gitu kan nah tapi dia agak merontak terus kayak gini guys tuh dia berenang terbalik lagi mimin coba bantu nih mimin coba bantu dia ya kan mungkin dia terlalu stress gitu kan atau gimana karena gelam berenang atau gimana mimin juga jujur belum tahu ini karena apa ya kan bahkan cara menangannya seperti apa ya kan nah mimin sebisa mungkin pakai aerator garam ikan dan lampu guys nah mimin juga kayak bantu gini ya kan menstabilkan dia cara berenangnya tapi kayaknya ini dia masih kesusahan karena dia itu ketika dibantu kayak gini dia tuh awalnya diem terus dia memberontak abis itu terbalik lagi guys tuh kamu bisa lihat tuh dia berenangnya tuh terbalik nah abis itu mimin bantu lagi dia agak berontak lagi ya kan bentar nanti abis ini dia berontak nih nah yang berontak berontak dikit gitu nah mimin coba bantu dia gitu kan ini perlu kamu ketahui ini megangnya pelan ya mimin nggak mencet keras gitu ya nggak mimin ini megangnya halus banget ya kan bahkan ketika dia memberontak mimin sebisa mungkin langsung dia apa langsung lepas nah ini tuh mimin langsung lepas ya begitu dia memberontak karena takutnya stress guys ya jadi mimin bantunya tuh kayak halus ya bener-bener pelan ya nah ini tuh indikatornya tuh mimin aja nggak tahu apa yang menjadi gejala-gejalanya ya kan apa yang menjadi tolak ukur penyakitnya itu seperti apa mimin kurang tahu jadi kayak agak kewalahan nggak kewalahan nggak kewalahan sih lebih tepatnya kebingungan guys harus berbuat apa gitu oke ini mimin coba terus bantu ya nah jadi eh dilihat dari cara berenangnya kondisinya ini kelihatannya makin mengkhawatirkan guys nah ini mimin coba deketin mimin aeratornya ya kan ya sepertinya belum ada indikasi makin membaik guys oke mimin ini terus coba ya dan setelah beberapa saat ya kondisinya sama kayak tadi bahkan sepertinya makin mengkhawatirkan guys tuh nggak bisa lihat dia berenang terbalik kalau tadi kan masih kayak agak apa ya sering muter-muter gitu ya tapi ini kayak makin pasif guys tuh dia nggak tahu ini dia tuh kayak nggak bisa bener-bener seimbang atau gimana gitu ya ini mimin sebisa mungkin mencoba mendekatkan dia dengan aerator guys dan mungkin buat kamu yang masih nanya ini kenapa airnya rendah jadi dengan air yang rendah ini bisa lebih membantu dia untuk berenang secara normal guys tapi kenyataannya juga belum membuahkan hasil ya bahkan kayaknya makin parah guys tuh bisa lihat sendiri iya dan tuh dilihat dari insangnya sih mulai kesulitan bernafas guys kayaknya ini ada bekas lukanya ya yang putih tadi tuh dia udah apa ya istilahnya eh apa ya kalau bahasa di penghobi itu dalam tanda kutip lupa cara berenang guys eh ini mimin kasih tanda kutip ya itu istilah nah mimin coba sambil goyang-goyang dia tuh sempat berhasil tapi dia langsung terbalik lagi guys tuh dia kayak mulai kesulitan banget buat berenang secara normal bahkan untuk bergerak pun ya jangan kan berenang untuk bergerak kayaknya dia makin kesusahan guys nah mimin sebisa mungkin coba bantu dia dengan mendekatkan dengan aerator dan membenarkan posisi berenangnya guys nih mimin dekatkan seperti ini nah tadi tuh sempat beberapa kali dia mulai berhasil berenang secara normal guys cuman ya itu dia kembali lagi ke posisi semula yaitu dia berenang terbalik guys ya ini jujur apa ya antara bingung sedih khawatir campur jadi satu guys nah ini mimin coba dekatkan dia dengan aerator dan memberikan dia pergerakan guys seolah-olah dia sedang berenang jujur ini mimin belum tahu treatment seperti ini atau perlakuan seperti ini benar atau tidak ya kan apakah dia salah atau tidak nah tapi ini mimin berusaha semaksimal mungkin ya tentang seperti apa cara memperlakukan dia ketika di saat-saat yang benar-benar apa ya khawatirkanlah buat dia nah mungkin buat kamu yang ingin mengkoreksi tulis aja di kolom komentar ya nggak apa-apa kita sama-sama belajar dan ini nah itu kamu bisa lihat mulutnya itu salah satu indikator dia masih hidup atau tidak kalau misalkan dia udah mulai kaku gitu ya apalagi mulutnya nah ini lukanya ya nah itu yang di bagian mata dan ini yang di bagian dekat sirip tuh kalau dilepas itu dia kayak udah apa ya oleng banget guys tuh bahkan dia itu kayak nih susah banget geraknya nah ini kalau mimin pegang itu tubuhnya makin kayak kaku gitu guys jadi kalau ikan kalau di apa ya di gerak-gerakan itu masih bisa bengkok bengkok gitu guys tapi ini mulai lebih kaku guys tuh dan jujur ini mimin apa ya kayak bener-bener kebingungan gitu tadi kamu bisa lihat sendiri mulutnya kalau tadi kan pergerakannya ya itu kayak masih kencang gitu ya mulutnya nah ini kayak dia itu mulai intensitasnya mulai berkurang guys nah mimin khawatir ini dia mendekati ajalnya guys ya sebenernya mimin nggak pingin sih ini terjadi gitu sedih banget jujur mimin sedih banget dan tapi di sisi lain itu mimin nggak tahu itu harus berbuat apa tuh dia terbalik lagi oke oke ini mimin pantau lagi dan dia kondisinya seperti ini guys dia udah kayak tergeletak gitu bahkan ini kayaknya udah nggak bernyawa guys tuh kalau kamu lihat ini agak gerak-gerak itu karena dia terbentur sama bagian pinggir ininya guys sama ember jadi mulutnya itu seolah-olah gerak gitu kalau dia geser-geser gitu itu karena arus dari aerator guys jadi bukan karena dia gerak tuh kamu bisa lihat sendiri dari siripnya udah kaku gitu ya mulutnya udah nggak gerak-gerak lagi jujur centrakeli itu salah satu ikan predator favorit mimin ya selain gengiskan karena selain dia itu aktif ya dia itu rakus juga guys ya cuma sayang mungkin mimin lagi belum beruntung ya satu ekor ikan jantrakeli punya mimin harus meninggalkan mimin ya ya mimin kasian sih cuman gimana ya mungkin karena ya salah satu keterbatasan mimin ya pertama dari apa dari peralatan terus dari mungkin wawasan juga gitu ya dalam apa ya dari penanganan sebuah penyakit atau kejala mimin masih kayak kebingungan gitu tuh kamu bisa lihat ini ada bekas putih-putih luka yang tadi mimin kasih tahu ya ya Nah itu aja mimin nggak tahu gara-gara apa gitu antara jamur diserang atau apa gitu ya ya mungkin ini bisa mimin langsung simpulin kalau dia bener-bener udah mati guys tuh eh sorry guys ini licin bener dan ini adalah kondisinya ketika dia udah mati guys nah mimin berencana buat ngasih jadi dia ke AST atau alligator snapping turtle guys ya mungkin ini mimin tegaskan sekali lagi ya kalau mimin itu jujur sedih banget dan berduka ya karena ya ikan jantrakeli itu salah satu ikan favorit mimin gitu dan udah mimin pelihara meskipun baru dua harian ya nah tapi ya bagi sebagian orang yang termasuk kamu mungkin kalau ikan biasnya mati biasanya dikubur nah cuman kalau mimin itu mimin kasih kan ke ikan atau kura-kura lainnya selama itu masih segar ya guys nah ya ini jujur mungkin buat kamu yang merasa memiliki jantrakeli ini nggak tega ya jujur mimin ya minta maaf banget tapi ya karena ini masih segar gitu ya kayak apa ya ya kayak mau nggak mau gitu guys ya bisa dikasihkan ke alligator stepping turtle ini guys ya mungkin ini agak apa ya sedikit kontradiktif lho min bukannya lebih apa ya lebih etis kalau di kubur gitu di tanah gitu iya sih untuk beberapa kasus mungkin bisa seperti itu apalagi kalau ikannya mungkin udah kayak membusuk banget gitu ya itu bisa tapi dalam kasus ini yang pertama dia ini masih segar ya kan terus tanpa mengesampingkan ikan citi yang merupakan favorit mimin yaitu apa ya ikan ya bisa dibilang ikan laut lah ya ya dimana itu mungkin bergisi juga buat si kura-kura AST gitu guys jadi sambil nunggu si burges ini makan jantrakeli ya jadi mimin tinggal ke akwarium lainnya buat ngasih makan juga guys oke ya udah kita ini tinggal dulu ya Nah jadi mimin berencana ngasih cacing darah ya ke tank mimin yang ada di kamar guys seperti biasa cacing darah itu pakan andalan mimin ya karena praktis dan gimana ya ngasihnya itu mudah guys nah ini mimin kasih beberapa dulu ya jadi ketika ngasih cacing darah jangan langsung dikasih banyak gitu guys ya ya sesuaikan juga gitu sama isi-isi ikannya dan jumlah-jumlahnya oke mimin kasih lewat tengah ya karena biasanya bagian tengah ini yang mudah dijangkau kira-kira siapa yang bakal menyambar duluan dan ternyata si hujet agar guys dan ada si archer fish nampaknya dia nggak makan guys ya hanya melihat-lihat saja nah seperti biasa si leobarbus dia begitu lahap ya makan cacing darahnya tuh kamu bisa lihat sendiri dia lahap banget nah ini jantravel yang lain guys nah itu ada oksidoras dan jirif catfish mereka mulai merasakan kehadiran cacing darah dan biasanya kayak gitu guys kayak apa ya misalnya menyapu lah apalagi dengan kumis-kumisnya itu ya mungkin dia bisa mendeteksi ya apalagi si oksidoras maupun si jirif catfish ini mereka sama-sama istilahnya doer gitu mulutnya sama-sama doer sehingga melihatnya itu lucu guys ya mereka mulai makan dengan lahap ya syukurlah mereka dari segi makan itu mereka lahap dan adaptasinya pun cepat guys ya mengingat mereka juga mimin sediain tempat sembunyi gitu jadi mereka mungkin lebih nyaman dan dalam beradaptasi pun mereka jadi lebih mudah guys ya ini jadi penampakan muka dari jirif catfish lucu banget ya kalau dilihat lihat tuh ada oksidoras nah jadi ini dua ekor jirif catfish nampaknya dia mulai agak kekenyangan ya yang satunya dan yang satunya lagi masih terus mencari cacing darahnya nah mereka mulai sama-sama diam ya nah itu ada ikan putih ya jadi dia lebih sering sembunyi guys nah itu ada leobard bus tuh dia begitu aktif ya dan begitu lahap kalau soal makanan ya jadi bisa dibilang cocok banget lah kalau untuk semacam ikan tukang bersih-bersih nah dia itu bagian bersih-bersihnya guys meskipun mungkin emang udah ada jirif catfish dan oksidoras juga ya tuh itu kadang ngejarin si giant traveling guys nggak tahu itu mainan apa semacam bercanda doang atau dia itu bener-bener jahil guys itu nggak jahil ke giant traveling doang dia bahkan juga jahil ke cancer piece tuh si jirif catfish lanjut makan guys nah ini mimin tambahin ya mimin tambahin cacing darah iya kita tambahnya jangan banyak-banyak ya takutnya malah tersisa guys nah ini mimin tambahin segini aja oke kita masukin dan kira-kira siapa yang menyambar oh art service guys art service yang lama ya karena ekornya agak-agak silver gitu ya nah ini yang ijo ekornya gagak ijo berarti yang masih baru guys tuh si leobarbus itu ngejarin ikan-ikan lainnya guys nah sementara di bawah langsung ada jirif catfish tuh dia langsung sadar guys kayaknya kalau ada cacing darah ya ya bagus sih tananya dia mau makan ya semoga cepat gede lah ya tuh moncong apa bibir atau mulutnya doer banget ya guys lucu gitu kalau melihat jirif catfish ini jadi buat kamu yang pengen peliharaan jirif catfish itu makannya gampang banget guys kayak gini bisa cacing bebu ya atau mungkin kamu pengen ikan-ikan kecil tapi harus bener-bener kecil banget ya guys atau butiran tapi pelet nah pelet tapi pelet yang khusus predator ya nah itu ada si giant traveling ya lagi deket-deket sama pompa ya jadi udah apa ya menjadi kebiasaan dia itu sembunyi di sini guys ya di tempat goa-goaan sih kalau mimpin bilang ya tuh dia itu ikan yang suka banget buat bersembunyi guys dan gimana ya kalau kamu pengen pelihara buti ya itu ya siap-siap aja buat nyediain tempat untuk bersembunyi guys apapun itu ya ya sebenarnya sama sih sifat buti ya sama oksidoras ini mereka sama-sama suka sembunyi guys jadi oksidoras ini ya dia terlihat sering bersembunyi memasuki lubang-lubang kayak gini guys tuh kamu bisa lihat dan di atas ada giant traveling ini guys beda sama si jirif catfish guys kalau jirif catfish ini dia lebih ke apa ya suka sembunyi tapi lebih apa ya kadang itu lebih aktif gitu guys kadang berkeliling tapi di area bawah jadi mimpin lagi sedih dan untuk menutupi rasa kesedihan itu biasanya mimpin makan ini guys ya supaya nggak terlalu sedih-sedih banget nah itu kamu bisa lihat sendiri si kura-kura AST atau si Burgessnya udah mau melahap habis ya si jiratrevelly tuh bekasnya ya kayak ada putih-putihnya gitu ya ya bisa disipulkan dia udah selesai makan si jiratrevelly-nya guys nah mimpin tinggal itu ya juga karena mimpin nggak tega guys ngeliatin si jiratrevelly-nya dimakan sama si Burgess ini yaudah guys itu tadi evakuasi ikan jiratrevelly buat kamu yang tahu itu karena apa dan bagaimana cara penanganannya silahkan tulis di kolom komentar ya sampai jumpa di vlog nakama selanjutnya ya daaaah yaaah